Tampil di kanan sendiri tuan rumah PSPS Pekanbaru tidak mampu menunjukkan permainan terbaiknya saat menghadapi Persija Jakarta. Macan Kemayoran justru berhasil unggul lewat tendangan bebas Ismet Selfian pada menit ke-10. 9 menit berselang Macan Kemayoran berhasil menambah keunggulan 2-0 ketika striker andalannya Bambang Pamungkas mencetak gol dari tandukannya. Tim Askar bertukah baru bisa memperkecil ketinggalan 1-2 ketika April Hadi membobol gawang Hendro Kartiko di menit ke-38. 5 menit beberapa kedua berjalan pelanggaran Amri Zell terhadap Shin Yu Jun berbuah tendangan bebas. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Herman Zumafo Epandi yang berhasil mengubah skor menjadi 2-2. Menit ke-80, PSP harus bermain dengan 10 orang ketika Sulaiman Alamsyah mendapat kartu kuning kedua setelah menjengkel Oliver Makor. Namun keunggulan pemain tidak dapat dimanfaatkan Persija dan skor 2-2 tetap bertahan hingga pertandingan berakhir.